Intro Assalamualaikum Bang Fadli Waalaikumsalam Elan Terima kasih ya Bang ya udah mau dateng ke podcast pendananya Darussalam nih Siap Pendananya loh Alhamdulillah Yang dimulainya disini gitu Alhamdulillah Ini ngomong-ngomong kelahirannya 95 ya Bang ya Ya bener Kesibukannya banyak banget nih Dari yang Apa jadi pelatih sepak bola Udah lisensi apa Lisensi PCC ya Iya bener Terus juga S1 nya manajemen bisnis S2 nya Ekonomi dan keuangan syariah Ini Gimana aja tanya Bang dari yang Sarjana ekonomi Masuknya gak Jadi lisensi bola gitu Bang Apa karena hobi atau gimana Kodarullah ya Lan Emang dulu itu saya pengen Jadi atlet Tapi kita Gagal jadi atlet profesional Jadi mau gak mau Saya mencari Passion lain saya Selain olahraga Dan itu ada di Ilmu ekonomi Jadi S1 nya kita ngambil ekonomi Alhamdulillah Setelah itu 2019 saya Berkhidmat di Darussalam Dapat Beasiswa di Trisakti Ekonomi Dan keuangan syariah Tapi Setelah pandemi Saya juga Penasaran Masih penasaran Di background saya Di olahraga Jadi Lagi ada rezeki Alhamdulillah Kita ngambil Lisesi kepelatihan Alhamdulillah Jadi sekali Dayum 20 terampau ya Bang Insya Allah Lan Kita kan Kalau untuk menuntut ilmu itu Harus seluas mungkin Benar Nah ini Ngomong-ngomong selanjutnya Langsung aja Lagi tanya aja Siap-siap Nah jadi gini Bang Kan sebagai Dengan juga pelopor Di komunitas juga Kan ya Di Darussalam nih Di Sesuai pentakan hijrah Nah kira-kira Apa sih awal mulanya Sampai ada Sesuai pentakan hijrah itu Jadi Ceritanya panjang Lan 2017 Akhir itu Saya dipanggil sama Ketua Divisi Pemuda dan Olahraga Masjid Darussalam Kota Wisata Saat itu Pak Ashabul Khafi Namanya Di akhir tahun itu Beliau menghubungi saya Menyampaikan bahwa Padli Ayo Gabung sama saya lagi Di Kepemudaan Darussalam Akhirnya Saya respon Ketemu dengan beliau Ketemu dengan beliau Kita ngobrol Ini gimana caranya nih Kepemudaan ini Bisa hidup lagi Di Darussalam Saya sampaikan ke beliau Memang Kegelisahan saya Terhadap remaja Masjid di Kota Wisata Maupun dimanapun itu Yang saya lihat Memang Sulit untuk mengumpulkan Anak-anak untuk aktif Lan Jadi Memang Problematika remaja itu Pada saat itu memang Anget-anget di awal Kesini-sininya itu Hanya hitungan jari aja yang jalan Nah pada saat itu 2017 Itu kan lagi hype ya tuh Pemuda hijrah di Bandung ya Oh iya benar Yang jaman-jaman Ustaz Hana Ataki Ustaz FFND Ya kan Bener Terus Saya sampaikan Ini Pak Kalau kita hanya Mengandalkan Satu dua orang Yang ada di Domisili kita Kita gak bisa Tapi kalau kita Mempersatukan Mereka-mereka yang tergerak Untuk Memajukan masjid Insya Allah kita bisa Pak Dengan cara apa Ini Pak Kita main aja ke Bandung Ke tempat yang Ustaz Hana Ataki Kita berangkat lah tuh Disepakati Di ACC Sama pengurus Kita berangkat Tim Divisi Pemuda Kita berangkat ke Bandung Kalau gak salah Awal Tahun 2018 Januari Itu kita nginep tuh Pak Kavi Saya Ada juga Rekan saya Yang di Kepemudaan Kemal Terus Beberapa Bapak-bapak yang lain juga Yang Di divisinya Pak Kavi Sampai di Mesir Alatif Kita nginep Kalau gak salah itu hari Sabtu Ahad Atau Jumat Sabtu Akhirnya kita coba Ketemu dengan Manajemennya Ustaz Hana Ataki Ngobrol banyak Sharing Gimana caranya kita Menggerakkan Karena kan Disana itu Sekali kajian itu Ribuan lah Ya kan Yang tuh tau sendiri lah ya Jaman-jaman itu Hype-nya kan Iya juga termasuk ini Mengugah buat Para pembunuhnya Buat dateng gitu kan Jadi Beri judah Iya Karena kan disana ada icon Terus kita Ngobrol kan Setelah ini pulang Kita cari solusi Dari pengurus Dari pengurus Pak Kavi bilang Saya serahin nih Fadli ke kamu Gimana Agar bisa berjalan Disini itu Bisa jadi sentralnya Remaja gitu loh Pemuda hijrah disini Versinya cebubur gitu Akhirnya saya ngobrol Kita ngobrol Diskusi kecil Kita buat timeline lah Ya kan Pertama kita ajak dulu nih Kalau gak salah Di awal Januari ya Awal Januari itu Kita ajak main futsal bareng Kita invite Lewat medianya Darussalam Main futsal bareng Setelah itu Itu udah Yang pertama selesai Yang kedua Kita bikin invitation Saya juga minta Butuh bantuan dari Para tamir-tamir masjid Di sekitar Karena kan dulu Darussalam itu kan Relasinya banyak tuh Kenalan-kenalan masjid Di sekitar Kita buat broadcast Saya bilang Kalau misalnya Kita hanya jalan Mengandalkan Anak-anak Di sekitar kita Kita gak bisa Tapi kalau Kita mengandalkan Mereka Yang mau Diandalkan Kita insya Allah Bisa jalan Akhirnya kita Buat Ini tuh broadcast message Ya kan Kumpul di masjid Darussalam Jumat malam Kalau gak salah ya Jumat malam Sabtu malam Sabtu malam Di kantin masjid Darussalam Free Minum dan makan Kalau gak salah Saat itu ya Minum doang Saya gak tau tuh Kita kan sediain tuh Layar tancap Sama Terpal gitu kan Disitu Ternyata Pas hari itu Ekspetasi saya Ternyata di luar Ganlan Wih banyak banget Yang dateng gitu Ya kan Ini Kata saya Apakah mereka yang Sama dengan saya Gelisah terhadap Anak-anak remaja Masjidnya mereka Sehingga mereka Mau tergerak Itu kan Itu justru Tapi banyaknya Itu dari Ring di luar Kota wisata Tapi masih sekitar Kota wisata Ciang sana Gunung Putri Bojong Pulur Cilengsi Ya kan Cikeas Daerah sekitarnya lah Kumpul tuh kan Setelah kumpul Kita filter Siapa yang mau lanjut Untuk Menjalankan Satu proyek besar Kita ke depan Angkat tangan Semua banyak angkat tangan tuh Ada sekitar 20 orang kan lah itu Banyak juga 20 orang berarti ya Banyak lah Dan itu Akhwat dan ikhwan tuh Akhwati banyak juga lah Sudah selesai Kita akhirnya Sepakat nih Kita ngobrol Diskusi dulu kan Satu sesi Dua sesi Berapa hari itu Ngobrol Apa nih Untuk Insight kita ke depan nih Yang mau kita capai gitu kan Udah kita Putusin Untuk bikin satu komunitas Ngobrol Bikin Bikin logo dulu lah Waktu itu lah Jadi gimana brandinya Kita kan Kalau kata Ustaz Hanan Ataki Itu timnya ya Timnya beliau itu Siapa namanya Lupa waktu itu Kang Inong Iya Kang Inong Bilang Kita ini kalau misalnya Kang Inong ya Inong Inong ya kan Tiga Dalam berdawah Kepemudahan itu Ada Empat ring Ring satu Ring dua Tiga Empat Apa aja Kalau boleh jabarin Yang pertama ini adalah Statusnya pendawa Jadi Antum nih Anak muda yang memang Backgroundnya agama Sudah berdawah Itulah Yang kedua adalah Antum yang gak punya Background dakwah Tapi Mengikuti Kegiatan dakwah Di keseharian Antum Misalnya kayak di Mesjid Darussalam ada Kajian Sabtu Ahad Subuh Maghrib Antum konsisten Ikutin tuh Itu sudah terbentuk Ininya Agoritmanya Yang ketiga adalah Mereka yang Tahu agama Tapi belum mau mendekat Ya Anak-anak Zaman sekarang lah Itu tuh yang dibilang Pemuda Hijrah Yang keempat itu adalah Mereka yang tidak tahu Dan mereka belum mau Ya kan Yang masih gelap lah Nah kita masuk ke Ring empat Ring tiga dan ring empat ini Tapi lebih spesialis ke ring tiga Ya kan Karena kita mau coba Menyentuh mereka Nah Lanjut lagi nih lah Yang tadi Setelah kita ngobrol Ya kan Kita menentukan caranya Seperti apa Oh coba Ya kita Zaman sekarang itu Orang bilang ATM ya Amati tiru modifikasi Kita Kita juga Tidak membuat sesuatu Tapi kita Mencontoh Dan menginovasikan Lan Ya dan Alhamdulillah Terima kasih juga sama guru kita Ustaz Anan Ataki kan Yang memang Beliau memberikan ide-ide Melalui cara dakwahnya Itu Dan juga teman-teman Sif Nah dari situ Logo sudah dapet nih Voting lah Kita logo aja Sampai beberapa hari Logo Terus juga Tagar Kita kan tagar Makanya tulisan swipe Hentakan hijrah itu Kita dari Tagar Eh dari Kalimat swipe itu Swipe itu kan Swipe up Jadi apa ya gitu kan Disepakati nih Hentakan aja bang Hentakan hijrah gitu Oke oke Kita lanjut nih Logo nih kita buat sayembara nih Sudah jadi Terpilih sayembara nya logo Jadi logo yang sekarang itu swipe Kalau teman-teman lihat Itu ada maknanya sendiri Jadi ada Dari Anak muda juga Beliau Apa namanya Backgroundnya Branding logo gitu kan Logo-logo kuningnya itu kan Itu kayak bentuk kabah Ya Itu aja Jadi dari kalimat swipe itu Itu ada Nilai-nilai islaminya lah gitu Nah Lanjut Kita ngobrol Ke persiapan nih lan Persiapan swipe saat itu Kita gimana caranya nih Launching Di Dior Salam Gak zoom nih Khawatir kita bikin acara Tiba-tiba Ya datang ibu-ibu lagi Bapak-bapak lagi ya kan Terus Terus pemuda gak ada Terus pemuda gak ada Pemudanya cuma ring dua Kan sama aja bohong kan Ngobrol sama timnya Kang Inong Yang dari Isif Harus Open mas Open minded Open minded gitu kan Coba didatangi hobinya mereka Di reset Di analisis Dari hobinya mereka itu Apa Anak muda itu pendekatannya Harus gimana sih gitu kan Kan secara emosional ya lan Ke anak muda itu kan Akhirnya kita buat satu acara Pas itu kita lagi rame Apa sih film 212 itu ya lan ya 212 212 Terus Juga Jaman-jaman anak-anak inilah Anak-anak motoran Anak-anak skateboard Gitu kan BMX gitu kan Dan juga kita coba bikin panggung Disitu ada Nasibnya juga Jadinya tiga itulah Aspek Empat nih Satu lagi Sama kita buat sharing session Jadi kita gak buat ke dia Nah itu saya jelasin tuh ya Jadi kita mau openin dulu Dari agenda itu Alhamdulillah terlihat ekspektasinya Namun lah Kalau misalnya temen-temen Lihat di IG kita Di swipe Pantastor ID itu Dilihat scroll paling bawah itu Kita ada rekamnya tuh Video pendeknya Nah itu Alhamdulillah Itu merekap semua Kegiatan kita pada hari itu Dan memang Masya Allah ya Temen-temen kita dulu Yang di awal Mengerak Salah satunya ada kan Pas saat itu ya Ada ya pasti ya Di awal itu Emang kita Seneng banget kan Kita ngeliat Sekretas ke temen-temen Temen-temen pemuda Walaupun Hampir 80% itu Bukan dari Kota Wisata Kita domisinya lah Nah itu sudah selesai Ada apresiasi Alhamdulillah lah Saya sangat bersyukur banget Saat itu Punya Kadif Di divisi Di Mesir Barisal itu Pak Afi itu Beliau tuh Kayak orang tua banget lah Beliau tuh banyak Apa namanya Meluangkan waktu Untuk kita Sampai malem Beliau ikut ngobrol sama kita Jadi bener-bener Kita kayak anak sendiri kan Jadi sinkronnya Iya bener Ditambah lagi juga Dari Pak Afi Ke atasnya itu Juga Alhamdulillah Jadi ada penyampaian Yang bener-bener Produktif gitu kan Ditukung sama Mesir Barisalam Kita terima kasih juga Sama aku Mesir Barisalam kan Iya bener Mas kita lah Iya udah selesai nih kan Pemurusan jadi Launching semua Kita buat konsep Ini bener-bener Kita mau buat Kajian Bahasanya gitu kan Lalu kita sampaikan Bahwa Jangan Ke anak-anak Yang baru hijri ini Kita harus Packaging Agenda kita Jadilah semua rangkaian Agenda kita itu Ketama ada Sharing session Atau bawa kan Sharing session kan Iya Yang kita undang pun Sebenernya ya Ustadz-ustadz yang Cocok untuk Anak-anak muda lah Yang intinya Bener-bener Masukkan anak muda semua ya Bener Bukannya kita Gak mau Mengundang Ustadz-ustad yang memang Bahasanya apa ya Lebih Kemahamannya itu Dan ilmunya itu Lebih mendalam Tapi memang Kebalik lagi Kita Tujuan kita itu adalah Sebagai Visinya swipe itu kan Sebagai komunitas Pemuda hijrah terdepan Pemuda hijrah terdepan Bogor ya Kabupaten Bogor lah Pemuda hijrah terdepan Jadi memang kita Bener-bener harus Menyesuaikan Makanya Sharing session itu Isinya itu Untuk diketahui bersama Memang Bukan hanya Sebatas Membahas Tentang agama Jadi Bener Jadi disitu Time life Krisisnya Anak-anak muda Karena kan Mendekati anak-anak muda Yang baru hijrah Coba anak-anak itu Kalau mau ke masjid Aku sedang mendekat ke masjid itu Karena apa Karena hatinya sedang Berlisah sama duniawinya dia Yang kedua Karena dia mau mencoba Sebenarnya gimana sih Menyesuaikan masjid Yang ketiga Karena dia butuh teman Kita mau menganggap dia teman Tapi kita langsung Memburui dia Dia kabur lagi lah Bener-bener Nah dari situ Kita buat Yang kedua Mengikuti juga Dari teman-teman shift Di Bandung juga Mereka kan ada Acara bookboard Outdoor Ada outdoornya lah Gimana caranya Kita ada acara outdoor Akhirnya kita buat Yang acara Acara Mabir Tapi kita packaging Namain Jadi hijrah night perform Dengan MC-nya Pakai seragam Ansip ya Kalau kita model ya Ansip Terus juga Pematirinya Ada Ada sharing session Outdoor Ada higurannya juga Tentang itu stand up lah Stand up yang syariqah lah Lalu juga ada Nasir atau Public speaking Dimana disitu Anak-anak muda itu Merasa nyaman lah Antun kalau gak menyentuh hatinya mereka Untuk mau mereka Datang ke komunitas ini Susah lah Mau dikasih dukungin juga Besok itu Mereka pasti Hilang lagi Karena hasilnya Udah ngasih Bener Apalagi anak jama sekarang Kan mudi banget Itu ya susah lah Bagi Semangat Siangnya Jadi itu lah Awal mula Kita Jalan swipe Teman-teman juga Dari mereka-mereka juga Yang Bilisnya terhadap Remaja musik di sekitarnya Jadi kita bergabung Aktifis-aktifis yang ada Di sekitar Si Buhur ini Bergabung Di musik Baru Salam Kita buat satu program Yang panjang Sekarang Dari 2018 Tanggal 3 ya Kita launching ya 3 Maret Sampai dengan sekarang Itu berarti Gitu 5 tahunan Masuk Pengurusan periode kedua nih Kalau Saya kan dari 2018 Sampai 2022 Awal ya Berarti udah masuk setahun ya Ya nih Alhamdulillah 4 tahun itu Nampak AFI itu Membersamai kita itu Kalau gak salah Sampai 2021 Awal ya 2021 Awal Itu ada Apa Berarti Bila juga Kesibukannya bertambah Harus Binas luar kota Semua Itu kehilangan Kehilangannya sangat Membantin Buat kita lah Kita kehilangan Sosok orang tua Sekarang Saya sebagai Pembina Elah Saya sebagai ketua Saya sebagai Pembina Kita berlanjut lagi Lagi kan berhubung Soal tadi Suat kan Terbentuknya Segala macam itu Baga Kira-kira Gual apa sih Yang belum tercapai Tadi ke Apa yang sudah tercapai Halamannya Alhamdulillah ya Kalau overall Secara Garis besar Yang mau kita tunjuk Dengan kita Mengumpulkan Anak muda Kita pernah Buat bikin kajian Yang datang Hampir 1599 Terus 2018 Itu lah Kita Terlibat di Pengurusan Ini PHDI PHDI itu Kalau di Darussalam Manitia Hari Besar Islam Ramadan Ada namanya Gift on the road Gift on the road Itu kita Mengadakan Satu agenda Di jalan Buka puasa Dan itu hadus Sampai 3000 orang lah Jadi Metro TV Datang Media-media Media-media Orang Datang lah Karena kita waktu itu Juga mendatangkan Beberapa guestar Dan itu menjadi Terobosan baru 2018 Pandu 2019 Itu juga sama Lebih besar lagi Dan seterusnya lah Karena Pandemi ini Kodaroa ya Pandemi ini Menghentikan Beberapa aktivitas kita Yang Disitu ada Pemukum-pemukum Barang Kalau gue Insya Allah Semua Sesuai dengan Planning Alhamdulillah Terlaksanalah Hanya memang Terhenti Dan memang Sekarang jadi Bayar kita Tadinya rame Sampai ribuan Sekarang berkurang Banyak Kan saya Takut lah Takut jadi dosa Buat kita Yang tadinya Orang banyak Datang Karena kita Terus kita Tidak hadir Di beberapa tahun Membuat Iman Namanya aku Dia kan Iman naik dulu Tiba-tiba Dia lagi Tidak balik Dan kamen Dengan kita Kita gak Buat agenda Saya takut banget Tapi semua Alhamdulillah Berjalan Dan alhamdulillah Sekarang kan 2021 Sampai 2021 Apa ya Ya udah mulai lagi Walaupun kita Pelan-pelan lagi Menata Semuanya Ya maaf Itu kan Kamen lagi Memang perlu Perjuangan tadi Dada-dada Benar Juga memang Di pengurusan Yang pertama Periode pertama Kedua Ini kan Kalau pertama Ini memang Dulu kita Mengumpulkan Aktifis-aktifis Nilai Tapi karena Mereka sudah Tadinya Waktu Sehingga kuliah Mereka sekarang Kerja Dan sudah Ada yang nikah Ada yang tinggal Di luar kota Periode kedua Ini kan Kebanyakan Awalnya Dari Sahabat Suai Kita Open Recruitment Untuk menjadi Aktifis Di Swipe Ini Ya Effortnya Mungkin sama Cuman Daya juang Itu Kalau yang dulu Ya namanya Kita Kecaman Memangun Jadi mereka Tidak Tidak Makanya Saya berharap Semoga Pemurusan Sekarang ini Memiliki Effort Yang Luar biasa Insya Allah Luar biasa Terimakas Terimakas Semuanya Dari jalan Insya Allah Terimakas Momennya lagi Tadi gue udah Cikapai Ini mengenai Dengan conference Segera ini Kok Apa Namanya Dua berapa lama Sikap Beritman Jika Terus Alam Ini kan Dari Awal Momennya Ya Gimana Cikapainya Awal Mulanya Itu Emangan Karena Saya Bersyukur Punya Bapak Saya Yang Sekarang Almarhum Itu memang Dekat dengan Masjid Ya kan Sedikit Itu Memang Bapak Saya Nih dulu Ya Memang Beliau kan Berada di Kepengurusan S.A.R.S. Itu memang Dari Dua periode Lalu Dari Pemasalah Dari Zaman Nusa Masjid Awal Banget Sebelum Masjid Itu udah Ada juga Beliau Memang Selalu Menekankan Ke Anaknya Untuk Sholat Ke Masjid Terutama Subuh Itu Wajib Suduh 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 Wajib Nah Dari Awal Mulai Beliau Melakukan Kebiasaan Itu Memang Memang Benar Ada Keterikatan Hati Walaupun Saya masih Bocah Masih Anak-anak S.A.R.S.M.A. Bapak 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 Dia lagi Ada Family Dream Di Darussalam Kita suka Diajar Jadi kenal Sama beberapa Pengurus Di Darussalam Dan Beberapa Pengurus Di Darussalam Kenal Sama Kita Jadi Saya kenal Beberapa Pengurus Jadi Pada Saat Di Bentuk Divisi Kepemuda Mereka Tau Anaknya Beliau Coba Diajar Sayangnya Mau Mau Aja Yaudah Yop Coba Kita Buat Remaja Masjid Di Darussalam Dari awal Mendukung Fungsi Dari Insyaallah Dan Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelum Kita Tentang Ada Tentang Kira-kira Akan Solusi Memotivasi Bagi Para Pemuda Watihan Seluruh Yang Menjaga Ini Juga Nabinya Menjaga Hal Masjid Itu Buat Masjid Swipe Ini Sudah Berjalan Tahun Kelima Memang Setelah Pandemi Terasa Sekali Bukan Hanya Di Swipe Pemergos Komunitas Lain Memang Untuk Pertama Terhadap Kita Pribadi Kita Sebagai Yang Mendapatkan Dampak Sebagai Pemuda Atau Remaja Harus Benar-benar Memprotek Diri Kita Dari Awalnya Ruang Kita Mengecil Karena Pandemi Sekarang Sudah Mulai Bebas Lagi Kemana-mana Kita Harus Coba Explore Lagi Explore Lagi Dan Mau Belajar Lagi Ibaratnya Orang Udah Kelamangi Di dalam Kulkas Kedinginan Harus Menyesuaikan Suhu Lagi Jadi Itu Yang Yang Kedua Banyak Bergaul Dengan Teman-teman Yang Membawa Dampak Positif Kepada Kita Kepada Saya Dulu Dari Korea Juga Ngurusin Alhamdulillah Ngurusin Dengan Jawang Kampus Karena Dari Situ Saya Merasa Hau Selesai Nih Ini Gue Harus Buat Yang Lebih Besar Lagi Sini Dan Teman-teman Yang Selalu Mengajak Kepada Kebaikan Itu Yang Mudah Mulai Saya Tinggalkan Masalah Kalau Mengurangi Hal-hal Yang Kurang Nongkrong Wasting Time Yang Memang Gak Ada Hasil Saya Oke Nongkrong Tapi Kita Harus Punya Tujuan Anak-anak Mulai Harus Punya Tujuan Kalau Nongkrong Ini Hasil Diskusi Harus Ada Sesuatu Yang Diterapkan Setelah Itu Harus Benar-benar Teman-teman Terapkan Mulai Dari Sekarang Yang Ketiga Adalah Ayo Ikut Sama Swipe Teman-teman Yang Di Luar Sana Teman-teman Swipe Yang Disini Juga Jangan Dianggap Sebagai Orang Asing Karena Kita Kan Mengayumi Teman-teman Bergabung Dan Juga Menggerakkan Kepemudaan Kita Punya Basecamp Disini Besar Banget Itu Salah Satu Yang Memang Jadi Faktor Yang Ternyata Saya Mau Karena Masjid Darussalam Semoga Ini Memfasilitasi Nah Itu Menjadi Faktor Expo Kita Sudah Punya Basecamp Disini Kita Makmurkan Masjidnya Kita Bahagiakan Anak-anak Mudanya Jadi Teman-teman Bergabung Sama Swipe Meramatkan Agenda Swipe Kalau Memang Ingin Menjadi Salah Satu Pemurus Dari Swipe Bisa DM Ke Swipe 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 ID Gimana Caranya Nanti Dikasih Arahan Karena Memang Perjuangan Mereka Yang Recruitment Itu Melalui Tahap Ada Tahap Yang Teman-teman Pengurus Ingin Mendapatkan Atau Ada Pengurusan Barunya Memang Effort Sama Itu Itu Yang Terakhir Pesan Dari Saya Jangan Mudah Patah Marah Rakyat Dari Kalian Kita Tahu Anak Anak Muda Problematikanya Sekarang Banyak Selai Kulia Belum Dapet Nyeri Kerja Belum Dapet Dapet Mendekat Keluar Allah Kita Menyakin Allah Itu Yang Mahal Di Atas Orang Kaya Masih Ada Yang Maha Kaya Di Atas Yang Lapang Masih Ada Yang Maha Lapang Dan Itu Allah Yang Punya Semuanya Datang Masjid Bermuasabah Minta Jalan Sama Allah Itu Bisa Menjadi Asbab Kita Untuk Dibukakannya Hidup Hidup Baikan Jadi Itu Alhamdulillah Walaupun Kita Secara Materi Masih Berjuang Sebagai Anak Muda Tapi Alhamdulillah Ati Itu Merasa Tenang Merasa Lapang Dengan Kita Beraktifitas Di Masjid Berhidmat Di Masjid Bareng Semuanya Buat Segala Adal Pembelajaran Sama Sama Elah Sekian Terima kasih Pak Patrik Semoga Terima kasih Selamat 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam